Pemirsa tidak hanya moda transportasi darat dan laut, pemudik juga menggunakan moda transportasi udara. Pesawat masih menjadi favorit masyarakat yang ingin mudik karena dapat mempersingkat waktu tempuh. Lima hari jelang lebaran, pemudik terlihat membadati area pintu kedatangan hingga counter check-in area Bandara Internasional Soekarohata, Tanggerang, Banten. Hari ini terjadi lonjakan penumpang yang cukup signifikan, yakni 170 ribu penumpang dan 1.157 penerbangan. Pengelola Bandara Soekarohata memprediksi puncak arus mudik akan terjadi esok hari di tanggal 6 April 2024. Hari ini berdasarkan data yang kami terima, penumpang sekitar 170 ribu yang akan melintas di Bandara Soekarohata. Nah, kebandingan kemarin adalah sekitar 138 ribu. Dan kami memprediksi puncaknya adalah terjadi pada Hamin Pati, yaitu pada hari Sabtu, tanggal 6 April 2024. Sementara di Bandara Internasional Kertajati Majalengka, Jawa Barat, ribuan calon penumpang yang akan mudik mulai ramai. Pemudik menyebutkan pulang kampung dari luar negeri menjadi lebih cepat, terutama ke wilayah Jawa Barat melalui Bandara Kertajati, dan dapat memangkas waktu tempuh dibanding harus melalui Bandara Soekarohata di Tanggerang, Banten. Alhamdulillah memudahkan, karena dari rumah ke sini jarak paling 3-4 jam kan. Kalau ke Jakarta, lumayan jauh, 6 jam, 7 jam. Bagus lah, memudahkan. Sementara Bandara Doho Kediri, Jawa Timur, resmi melakukan pendaratan pertama penerbangan komersial dari Bandara Soekarohata, Tanggerang, Banten. Pendaratan perdana pesawat CityLink, KG-752 ini, disambut prosesi water salute. Pesawat disemprot air dari dua mobil pemadam kebakaran. Prosesi ini menandai mulai beroperasinya Bandara Internasional Doho Kediri. Bandara Doho Kediri menjadi penghubung udara kawasan selatan, Jawa Timur, siap melayani penerbangan baik domestik maupun mancanegara. Jawa Timur, siap melayani penerbangan baik domestik maupun mancanegara.